Intro Hai Trippers, Assalamualaikum Hai guys, jumpa lagi nih sama Mimin Bagaimana kabarnya kalian semua Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya Amin, ya robbal alamin Sesuai dengan janji Mimin Kalau kemarin Mimin udah ngebahas hotel yang ada di Bali dengan bajet tipis Nah, kali ini Kalau ke Bali tuh rasanya gak pas banget Kalau kita gak nonton yang satu ini nih guys Yaps, betul guys Di Bali ini tuh sangat identik banget dengan budaya dan tradisinya Salah satunya yaitu tari kecak Jadi, kalau menurut Mimin Kalau ke Bali tuh gak afdol banget Kalau kita gak nonton pertunjukan tari kecak Dan Mimin mau ngajakin kalian untuk nonton tari kecak di Uluwatu, Bali So, kalau datang ke Bali bukan cuma pantainya aja yang dirinduin Tapi sama tarian kecaknya juga guys Tapi sebelum berlanjut Bantu support Mimin dengan cara di subscribe, like, komen, and share ke pindian sosial yang kalian punya Dan kalian juga bisa lho follow IG maupun TikTok review ya Agar kalian selalu dapat informasi terbaru dari perjalanan Mimin Untuk menuju ke kecak dance Uluwatu ini Mudah aja ya guys Kalian tinggal searching di Google Maps Dan titiknya tuh udah tepat banget Untuk jarak dari seminyak menuju ke kecak dance Uluwatu ini Sekitar 1 jaman 26 km aja Jalan menuju ke Uluwatu ini bener-bener deh Aduh Masya Allah Asri banget deh guys Nah pada saat disini Kita tuh udah deket banget sama kecak dance Uluwatu And finally Kita udah sampai di kecak dance Uluwatu Karena kita akan masuk ke dalam area pura Maka dari itu kita wajib menggunakan kain guys Tapi kalau kalian menggunakan pakaian yang sopan Kalian boleh hanya menggunakan ikat pinggang yang orange ini aja loh Sebelum masuk ke sini Kita harus bayar tiket masuk ke dalam puranya guys Untuk dewasa Rp30.000 Untuk anak-anak Rp20.000 Harga tiket masuk belum termasuk harga pertunjukan ya guys Jadi kalau kalian mau nonton pertunjukan Kalian harus wajib membayar lagi sebesar Dewasa Rp150.000 Anak-anak Rp75.000 So totalnya Kalau untuk dewasa itu Rp180.000 Untuk anak-anak Rp95.000 Karena pertunjukan yang akan diadakan di bukit ketinggian ini Maka dari itu pada saat sunset Masya Allah T.B Cantik banget loh disini guys Dan Mimin udah gak sabar untuk nonton pertunjukan tari kecak Tari kecak ini terbagi dalam 4 adegan ya guys Nah pertama adegannya tuh adegan Rama, Sinta, dan Kijang Emas Adegan ini menceritakan kisah ketika Sinta tuh diculik Karena ditinggal Rama yang sedang berburu Kijang Emas Sebenernya Sinta sedang dijaga oleh Laksamana Tetapi akhirnya Laksamana meninggalkan Sinta karena membantu Rama Di adegan yang kedua Rahwana ini menculik Sinta dengan menyamar sebagai seorang bagawan Nah ketika diculik Sinta nih sempet berteriak Sehingga didengar oleh burung Garuda yang sedang terbang Mendengar teriakan tersebut burung Garuda mencoba menolong Sinta Sayangnya hal itu gagal dilakukan Bahkan sayap si Garuda putus karena ditebas oleh Rahwana Dan Sinta berhasil diculik ke Alengkapura Di adegan yang ketiga Rama kemudian menyuruh Hanoman untuk menyelamatkan Sinta Yang telah diculik dengan membawanya cincin sebagai bukti Hanoman adalah utusan dari Rama Setelah diculik Sinta pun meratapi nasibnya di taman istana Dengan dijaga oleh Trijata yang merupakan keponakan Rahwana Tidak lama kemudian Hanoman pun muncul baktah lawan Yang mengatakan kalau dia adalah utusan dari Rama Mengetahui Hanoman membawa cincin Rama Kemudian Sinta menyerahkan bunga untuk diserahkan kepada Rama Dan berpesan agar Rama segera menyelamatkannya Akan tetapi Hanoman pun tertangkap dan akan segera dibakar guys Mau tau delas partnya yang epic banget Yuk cus lanjut part 4 Di adegan keempat ini, ini adalah adegan yang paling seru dan menegangkan Di adegan ini terdapat tarian di atas barah api merah yang sedang terbakar Anehnya penari yang menari di atas barah api tersebut tuh gak terluka sama sekali guys Jadi kelihatan kesatian Hanoman sang keraputih besar Yang merasuk ke dalam tubuh sang penari tersebut Pada saat Mimin ngeliat, Mimin tuh sampe berdecak kagum loh Liat deh, kalian bisa liat semua ekspresi dari penonton Ini bener-bener terpukau dan terkesima guys Jadi menurut Mimin, pantas aja dari kecak ini Sampai saat ini tuh eksistensinya masih tetap ada So, itu aja reviewan dari Mimin Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Have a great day and bye-bye Sampai ketemu lagi di reviewan Mimin selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh